Menkopol Hukam Mahfud MD menanggapi pemanggilan ketubung PKB Muhammad Iskandar oleh KPK. Menurut Mahfud, pemanggilan Cahimin bukan politisasi hukum. Saya juga mendengar banyak tuh di media masa wartawan juga banyak bertanya. Jadi begini menurut saya, dipanggilnya Muhammad oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Karena menurut saya, politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini, kasus ini kan sudah lama. Sudah lama dan terjadi ketika Muhammad menjadi Menteri Tenaga Kerja. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhammad itu, Muhammad itu, ya dimenta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya, ya seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di UTT. Saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena, apa namanya, terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Ya saya itu ke sana, dimentai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhammad ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa, ya kalau diperiksa, itu ada dugaan terlibat. Kita akan bahas lebih dalam soal kasus ini dengan Kepala Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Muhtar, yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore. Mas Uceng, ini kan banyak pertanyaan lebih dari satu dekade baru mencuat saat ini. Anda melihat, ini pemanggilan Caibin, serat muatan politis, atau murni pendegakan hukum? Iya, yang pertama barangkali kita terpaksa harus melihat apakah substansi pemanggilan itu. Substansi pemanggilan itu apakah bagian dari pemeriksaan ke arah kasus, ataukah kemudian substansinya itu adalah pemeriksaan dalam konteks biasa. Saya mencontoh misalnya dalam berbagai kasus, misalnya kasus Akhil Muhtar dulu, Pak Mahfud kan diperiksa. Karena alasannya adalah Pak Mahfud adalah satu panel hakim waktu itu, dan yang kedua adalah pertanyaannya ditanya soal proses pengambilan keputusan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan perkara. Maka saya kira yang pertama harus di cross-check betul adalah sifat pemanggilan KPK ini adalah satu pemanggilan biasa, ataukah memang ada pemanggilan yang terkait dengan kasus. Kalau yang beredar di luar, yang didengar-dengar katanya tidak ada kaitan dengan perkara. Hanya pemanggilan biasa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Mahfud juga dipanggil dalam kasus Akhil Muhtar. Nah yang kedua, kita bicara soal timing. Nah memang timing ini menjadi pertanyaan besar, apalagi dikaitkan dengan kondisi KPK sendiri. Karena saya kira, kalau ini terjadi di masa dulu, saya kira nyaris tidak ada pertanyaan ya, nyaris tidak banyak pertanyaan serupa. Tetapi ketika KPK sekarang, yang kita tahu lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi, saya kira pertanyaan pilihan timingnya itu mungkin akan menjadi sangat besar. Kenapa dipilihnya sekarang misalnya? Mas Uceng, maaf kalau saya potong nih. Kalau misalkan, ini kan ada berawal dari kasus di penggelidahan di Kemenakar di pertengahan Agustus, terus sudah ada penetapan tersangka juga. Artinya sebelum nama Caimin mencuat saat ini, sudah berproses lebih dulu di KPK, Mas Uceng? Ya, makanya saya bilang tadi, perlu dicek betul sifat pemanggilan ini apa. Apakah sifat pemanggilannya itu berkaitan dengan perkara, atau berkaitan dengan hanya pemeriksaan biasa yang saya sebutkan. Kalau berkaitan perkara, saya kira clear. Tidak boleh ada orang yang melakukan korupsi, itu dibiarkan. Saya kira tidak ada masalah, clear. Tetapi ketika masalahnya hanyalah dipanggil biasa, seperti dipanggilnya Pak Mahfud dalam kasus akil misalnya, pilihan timingnya itu bisa menjadi berbahaya. Nah, makanya misalnya pertanyaannya kalau hanya sekedar menanyakan itu, kenapa tidak ditanyakan dari dulu? Sudah ada 11 tahun yang lalu, proses-proses pertanyaan yang barangkali bisa dikaitkan dengan kewenangan menteri. Nah, kalau ditanyakan baru sekarang, memang ketika ada deklarasi dan lain-lain sebagainya, pertanyaan soal timingnya itu akan tinggi. Apalagi kalau ternyata memang sifat pemanggilannya itu hanya pemanggilan ditanya soal kewenangan menteri saja, pemeriksaan biasa. Saya ingin mengatakan begini, kalau pemeriksaannya memang pemeriksaan subtantif, dianggap barangkali terlibat, saya hakul yakin 100% tidak ada masalah. Kita tidak boleh bilang itu politisasi. Kita harus katakan itu bagian dari pemerantasan korupsi. Tetapi manakala dipanggil 11 tahun kemudian, dan itu dikaitkan hanya pemanggilan biasa, nanya-nanya ya, seperti yang saya bilang tadi ya, Pak Mahfud ditanya begitu di dalam proses Pak Akil, nah itu menjadi pertanyaan, kok pilihan konteksnya dilakukan 11 tahun setelah perkara itu ada? Kok dilakukan misalnya hanya sesaat setelah dilakukannya deklarasi? Jadi apa yang harus dijelaskan oleh KPK, Mas Uceng, kalau misalkan ada kekhawatiran, ini syarat dengan muatan politisasi, dengan tengah waktu yang begitu lama, menurut Anda tadi? Maka yang paling pertama menurut saya, sulit, kenapa sulit bagi KPK, ini menjadi serba salah buat KPK, karena kontroversi KPK sendiri, kualitas KPK sendiri. Saya kira sepanjang KPK masih berprestasi yang sama ya, lebih rajin kontroversi dibanding prestasi, pertanyaan begini akan menjadi langganan. Pertanyaan begini akan selalu terulang, siapapun dipanggil. Bahkan ketika Joni pelatih, pertanyaannya juga selalu sama gitu ya, apakah ini bagian dari proses menjinakkan Nasdem atau bukan? Nah yang kedua tapi yang lebih penting adalah, segera diperjelas kasusnya ini. Apakah kasusnya ini sekedar pemanggilan biasa? Ataukah memang berkaitan dengan perkara? Kalau berkaitan dengan perkara, clear saya kira ya, kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Bahwa barangkali bisa jadi ada motif politik di belakangnya, ya silahkan. Itu urusan suasana batinnya KPK. Tetapi paling tidak, yang namanya pesakitan perkara korupsi, orang yang bermasalah dalam sebuah perkara korupsi, tetap harus dibawa ke dalam proses penegakan hukum. Mau motifnya di belakang, ada politik atau tidak. Tetapi manakala memang benar, bahwa ini hanya dipanggil hanya untuk mengklarifikasi posisi menteri, pertanyaan dalam tanda kutip ya, sederhana tete bengek soal proses, proses, bisnis prosesnya di kementerian, pada saat dia sedang memimpin, nah itu bisa malah sebaliknya, itu malah bisa menjadi pertanyaan besar, kok dipilihnya sekarang? Kenapa diambil waktu 11 tahun? Nah, terus ini yang menarik juga, Caimin minta diundur ke tanggal 7, tapi KPK penyidiknya tidak bisa dan dipindahkan ke pekan depan, artinya ini bisa menambah panjang polemik yang terjadi juga, Mas Uceng, menurut Anda? Saya kira itu peristiwa hukum biasa kalau itu ya, orang dipanggil, orang tidak bisa, orang mengajukan apa, mengajukan pemanggilan, minta dipanggil untuk dipanggil berikutnya, kemudian juga penyidik, atau misalnya KPK punya jadwal sendiri, saya kira itu bisa kita anggap sebagai proses biasa dalam penegakan hukum. Tetapi pada saat yang sama, harus diingat bahwa penunda-nunda melakukan ini, itu sangat mungkin, sangat mungkin kemudian akan memiliki impact terhadap proses politik, baik terhadap proses Caimin maupun yang lain. Saya kira ini saatnya Caimin harusnya segera untuk melakukan upaya klarifikasi itu, apalagi kalau saya bilang tadi, memang dia dipanggil hanya dalam kaitan, seperti yang cerita yang beredar ya, dipanggil hanya kaitan dengan ditanyakan soal peran, apa yang dilakukan di kementerian, soal-soal tete benge yang tidak ada kaitannya dengan perkara. Nah, dia harus segera, dan saya kira dengan begitu, ada baiknya dia bisa menjelaskan kepada publik proses itu kan secepat mungkin, karena sebentar lagi dia akan bertarung di proses penentuan bakal Cawapres di bulan Oktober. Baik, terima kasih Mas Ucik. Sama-sama Mas. Daniel Ariefi Muhtar, Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.